Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku deh pastinya di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review tes akulasi cekudon dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk di video kali ini saya tuh akan merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini nanti kita harus spek-spek dari ketika kedua senapan angin ini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya saya doakan menyapa kalian yang ada di rumah dulu ya gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja selalu dirancangkan rezekinya dan pastinya dipanjakan umurnya amin ini saya doakan semoga nanti kalian tulisnya terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran yang sepek-speknya dan juga penasaran yang senapan anginnya kalian wajib tonton terus video sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe there was once a day that I would pray for you I'd go misbehave just so you notice to sink and looks up and down from across the room damn what a hell of a view I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first day you so fine I'm so late you sip wine lagi tombol sejauh untuk merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini untuk yang pertama itu ada senapan angin FF konium aja yang kedua ada senapan angin FF mahameru kita akan terus dari kedua seperti senapan angin ini dan kita akan biasanya dari kesenapan angin yang pertama dulu yaitu senapan angin FF yu maja kita biasanya dari bagian rasanya sampai ke ke bagian pokoknya kita bahas secara berurutan dari depan sampai ke bagian belakangnya kita bahas jadi bagian rasanya deluk terlebih dahulu ya untuk asli ini menggunakan laras jumah aja yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya ini ada dobel serombong ya yang berwarna merah di bagian dalam ini namanya juga serombong yang berwarna hitam di bagian war ini namanya juga bagian serombongnya untuk serombongnya diameternya dua-dua untuk panjang larasnya panjang menyebut 60 cm alunya 12 cm diameternya 14 cm dan di bagian usia bagian sini itu ada bagian penutup baras karena setiap karena di setiap senapan angin pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk bagian penutup laras itu sebagai variasi sampai bisa juga kalian gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian tuh sekalian sabunnya untuk kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam dan untuk bagian barangnya sih juga ada bagian tabungnya untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc bukan menggunakan tabung gsm tapi disini menggunakan tabung venom dan untuk di antara laras dengan tabung hidup ada satu bagian cincin laras yang berwarna benar ini namanya bagian cincin larasnya untuk cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperlihatkan antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah-mudahan saat kalian gunakan untuk berburu ini akan amat banget kalau sudah pada bagian cincin larasnya bagian cincin laras itu ada di sebelah sini untuk bagian pengisian anginnya untuk bagian pengisian anginnya kalian sudah menggunakan melipur sehingga tidak perlu kok tertambah lagi dan untuk pemain juga di sini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga ini tidak ada pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan kalau kalian ingin melihat kapasitas yang itu pasti ada di bagian dengan manometernya untuk tetap manometernya itu ada di bagian sini ada di bagian sebelahnya cabar ini nama cabar dan bagian cincin laras bagian manometernya itu ada di bagian cincinnya dan untuk kapasitas lainnya itu di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI pentingnya konsumnya angin itu sudah mencapai seribu itu bulan kalian sih jangan sampai di di anongkan intinya agar senapan air kalian pas tetap awet, tetap yang tidak mudah bodo juga makanya konsum secara aja jangan sampai dilepihkan apalagi di anongkan agar senapan air kalian pasnya akan awet banget tetap punya tidak mudah bodo juga makanya kalau bisa secara aja jangan sampai di lepihkan apalagi di anongkan gitu kalau di bagian cincinnya juga ada ada bagian cembernya ini bagian cember ini menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC senapan anil yang pertama masih menggunakan seri 6 yaitu semi CNC bukan full CNC dan untuk di bagian arah cember itu ada bagian remonting atau penaruh teraskapnya yaitu kalau kalian menaruh teraskap lepasnya ada di bagian arah cember ada di bagian sininya dan bagian pengisian pengisian prunya atau bagian pengisiannya itu ada di bagian tengah-tengah cember ada di bagian sini untuk pengisiannya itu ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single setnya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian sementara kalau kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine tapi kalau kalian tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single langsungnya gitu dan disini ada bagian tarikannya yang namanya bagian tarikan untuk tarikannya ini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan set lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan grader tapi disini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan set lever sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan set lever bukan lagi menggunakan tarikan grander gitu kalau di bagian barangnya disini ada bagian setelan powernya atau bagian semuanya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga karena big game atau yang big game itu untuk buruan besar dan small game itu untuk buruan kecil ini jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya yang bikinnya besar dan small game itu untuk yang kecil gitu tapi di bagian bawahnya sini itu ada bagian triggernya untuk triggernya ini sudah menggunakan triggermat karena di senapan angin itu ada dua triggernya ada triggermat dan juga ada triggercase tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan triggermat dan untuk bagian alas triggernya di bagian sini itu ada bagian satu tigre atau pengalaman video yang fungsinya sebagai pengalaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang sembarang senapan angin ini juga kalian akan bayar banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memutuskan pengalaman video atau safe triggernya saja yang agar aman dengan senapan angin ini kalian tidak dipakai untuk sembarang orang makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memutuskan pengalaman video atau safe triggernya saja dan untuk di bagian sini juga ada bagian bawahnya ini bagian bawahnya ini menggunakan popor tombol yang terbaru dari bahan kayu moni sehingga lebih awal dan pasti tidak mudah matah nanti akan out banget kalau pembuatannya itu dari bahan kayu moni ya dan untuk pengalaman ini belum di finishing masih berwarna putih seperti ini ya dan di sini juga ada variasinya dan juga di ini ada variasinya juga dan untuk di bagian atas level waktu ada bagian selanjutnya yang pastinya bisa dinantikan sesuai selera kalian semisal kalau kalian suka yang lebih tinggi bisa di atas selanjutnya kalau sesuai lebih tinggi bisa diturunkan saja karena mudah banget untuk di atur dengan sesuai selerakan karena bisa di ataskan dan juga bisa diturunkan juga dan di belakangnya juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karat merah sehingga lebih aman dan pasti ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian untuk tadi itu spek-spek senapan angin yang pertama kita harus base ke senapan angin yang yang kedua yaitu senapan angin f ekran mahameru kalau yang ada tadi f ekran yumaja kalau senapan angin yang kedua ini f ekran mahameru kita base dari bagian rasnya sampai ke bagian popernya ya lokasi ini menggunakan laras gajah pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan serabok juga untuk seraboknya juga ada jambut serabok yang berwarna biru namanya juga serabok serabok dan biar warna hitam di bagian luar ini namanya bagian serabok juga untuk seraboknya itu diameternya 22 untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm alurnya 12 cm diameternya 14 cm dan di bagian sini itu adanya dan untuk di bagian sini itu ada bagian penutup larasnya ini namanya bagian penutup laras jantung penurunan itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian sebenarnya menggunakan peradam juga intinya kalau kalian suka senyap tuh kalau ini bisa banget ya antinya menggunakan peradam intinya kalau kalian tidak suka berburu yang mesti-mesti dipakai peradam saja agar senyap gitu loh dan di bagian di bagian sini ini itu ada bagian tabungnya juga tabungnya juga sama menggunakan tabung V6 500 cc dan di bagian di bagian tabungnya ini itu ada bagian ada namanya F1 di bagian tabungnya sini maksudnya dan di antara laras dan tabung itu ada bagian 1nya di bagian ujungnya laras dan tabung dari itu fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah kuyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian jenjen larasnya sehingga kalau tidak ada jenjen laras pasti akan kuyang-kuyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan dapat selesai makanya itu disini dilengkapi dengan jenjen laras agar aman dan pasti tidak akan kuyang-kuyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya orang-orang agama telah sudah ada bagian jenjen larasnya gitu dan untuk bagian pengisian anginnya untuk bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini kalau yang tadi itu ada di sebelah sini untuk senapan angin yang kedua ada di bagian sininya dan untuk pengisiannya juga sama menggunakan meli koma sehingga tidak perlu kompular tambahan lagi dan pemanya juga disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga dan pempa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga dan untuk kalian kali ini melihat kapas yang itu pasti ada di bagian manometernya untuk letak manometernya itu ada di bagian bawahnya senapan angin ini untuk bagian manometernya ada di bagian di bawahnya sini kalau yang saat itu ada di bagian sampe cember ada di bagian sini kalau senapan angin yang kedua untuk letak manometernya itu ada di bagian bawahnya senapan angin sini ya dan untuk kapas anginnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau semester angin sudah mencapai seribu itu bulan kali sih jangan sampai di nolkan intinya kesenapan angin kalian pas tetap awet tetap punya tidak mudah bodoh juga makanya kalau bisa setara aja jangan sampai dilepihkan apalagi di nolkan intinya angin angin senapan angin kalian pasti akan awet banget tetap punya tidak mudah bodoh juga gitu dan untuk di bagian sini juga ada bagian cembernya utama ini menggunakan cember 2 seri 7 full CNC untuk senapan angin efekan mahameru ini sudah full CNC ya bukan kayaknya senapan angin yang warna lemah masih semi CNC kalau ini masih semi CNC kalau senapan angin yang kedua sudah full CNC dan untuk di bagian angin ini ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian akan menaruh teleskopnya pasti ada di bagian atas cember ada di bagian sininya dan bagian pengisian pun untuk pengisiannya tuh pasti ada di tengah tangan cember ada di bagian sini untuk pengisiannya tuh ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single suit yang mudah banget untuk diatur dengan selera kanan karena ada dua pengisian kalau kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine tapi kalau kalian yang suka magazine bisa diganti dengan single suit aja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kanan karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya dan untuk di bagian sini juga ada bagian tarikannya untuk tarikannya yang ini sudah menggunakan tarikan sliver atau tarikan modern intinya bukan lagi menggunakan tarikan tapi di sini sudah menggunakan tarikannya modern atau tarikan sliver ini gini itu lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian digunakan untuk backburu karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan sliver bukan menggunakan tarikan sliver lagi ya dari bagian triggernya triggernya ini menggunakan triggernya ini menggunakan triggernya 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 yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin agar tidak dipakai sembarang orang gitu kalau kalian tidak lagi gunakan senapan angin ini amankah saja dengan menggunakan pengaman piju atau self-trie triggernya saja intinya agar aman dan senapan angin kalian tidak dipakai untuk sembarang orang dan untuk di bagian sini juga ada bagian setelan bawahnya untuk bagian sliver ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game untuk yang big game itu untuk bulan besar misalnya kayak baby biawa dan lain sebagainya juga intinya bulan-bulan besar yang berkaki 4 kalau yang small game itu baru yang bulan kecil misalnya kayak tupai burung dan lain sebagainya juga ya intinya kalau menggunakan setelan bawahnya jangan sampai kebalik yang big game-nya besar dan semua game itu untuk yang kecil gitu dan untuk bagian belakang sini ada bagian popornya untuk popor ini menggunakan popor klasik yang pertama itu popor tombol yang kedua menggunakan popor klasik dan untuk popor ini sudah di di finishing berwarna coklat seperti ini ya daun popor ini dibuat dari bahan kayu maunis sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah kalau yang buat tadi belum di finishing masih berwarna putih seperti ini kalau senapan angin yang kedua sudah di finishing berwarna coklat seperti ini ya cantik banget dan untuk big game juga dibengar setelah talan pipi yang pasnya bisa dilaturkan untuk sesuai dengan selera kalian jika kalian suka yang lebih tinggi bisa di atas saja kalau tidak suka yang lebih tinggi bisa diturunkan saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selesai karena bisa di ataskan dan juga bisa diturunkan kalau di belakangnya popor juga ada bagian salian bau yang terpedalikan sehingga lebih nyaman dan pasnya amuk banget saat kalian gunakan untuk bercanda di bau kalian selanjutnya kita sudah bahas sempat-sempat kedua senapan angin ini sekarang kita lanjut bahas ke bagian harga senapan angin ini ya untuk senapan angin yang pertama harganya cuma 3.600.000 saja dan pasnya sudah ada bonus-bonusnya ada 7 bonus yaitu ada tas, talisan dan gantungan puru, puru tas, maka jenis perdam dan juga ada STKSnya artinya harganya yang murah banget dan sudah sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga ada senapan angin yang kedua senapan angin 11 ekran mahal meru harganya cuma 4.200.000 saja juga ada bonus-bonusnya ada 7 bonus ada tas, talisan dan gantungan puru, puru tas, maka jenis perdam dan juga ada STKSnya juga ini harganya murah-murah banget dan jangan sampai kehabisan tuh senapan anginnya ini cepat-cepat di order saja gitu kalau di bulan November ini di jenis senapan angin itu ada bonus-bonus lainnya juga yaitu ada 3 bonus ada bonus fruit angin, fruit tele dan juga ada pompanya juga yang kalian bisa pilih dari ketiga senapan angin intinya kalian bisa pilih dari salah satu ketiga bonus tersebut di bulan November ini dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin kalian harus hubungi nomor yang ada dibawain saja kalau tidak ada di bawah ini hubungi nomor admin saja untuk saya sebenarnya itu ada 2 cara ada cara COD dan juga cara Tersurut atau pilih tempat untuk cara COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi kehasilanan anda dan untuk atas suruh kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja oke terus sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk ketiga senapan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati